lantai terus tinggalkan lagi wah anjay keren enggak aku mau ngerepek rumah kangirul alhamdulillah bangun lagi guys wow what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya gokil abis baju ini di vlog oke guys jadi di vlog kali ini aku mau ngerepek kangirul alhamdulillah kangirul mulai membangun lagi jadi yang kemarin itu sempat berhenti cuman sekarang alhamdulillah udah mulai membangun lagi mau tau yuk kita gerepek bareng bareng yuk bismillahirrahmanirrahim taram 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 ini tepatnya ada di perkebunan di persawan wow awas listrik kalau disana udah dimasih juga ya bes ya taram taram kita gerepek kangirul apakah ada dirumah lagi membangun adet bangunan apakah kangirul taram taram yuk simak video ini guys taram 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 ini jalur bogok bogok nguri guys nah oke guys nah oke guys tabang guys gimana kan dia kita gerepek guys wow kita gerepek guys gimana kan dia dia lagi ngapa guys wow dia gimana ya biasanya dia disini guys ngeram pasti guys cuma sekarang di atas rumahnya kangirul guys dia udah di atas bos bangga bos guys kita gerepek kan ngirulnya wantan wantan ini wow oke guys mantap wow jadi ini aku gerepek rumahnya kangirul guys wow bangunannya tiga tiga itu didak lagi jadi ini didak lantai terus di atas lagi wah anjay keren enggak aku mau ngerepek rumah kangirul Alhamdulillah bangun lagi guys wow ini ayaknya pasir ini kerehannya disini mas ijen mau review mas assalamualaikum assalamualaikum wow wow ini gentengnya udah dipersiapkan bahan bakunya wah panenannya tumpuan ini guys makanya banget tingkat telur wow cuma ini mau kok semut kabeh kerehkan aku ya assalamualaikum wow wow amazing guys jadi ini temenku yaitu kangirul ini ex luar negeri juga guys kita patut sebagai ex luar negeri guys assalamualaikum wow halo halo bos waw waw amazing man assalamualaikum waw 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 ngomong-ngomong masnya ini x taiwan berapa tahun mas asal 3 tahun ya mas ya waw 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 aku ya keliatan masih di kulit mas orang kena dibayar kulit di kulit dm oke guys ganteng kabur ini bawa kalian semut apa ya danan bus oke guys biasa kerjaku ini bank kredit guys iya utang-utangannya ada banyak kok semutu ini loh jangan lupa kekannya aku ya bos ya selamat guys, tenang tenang gak sih guys ya aku pasok guys dong pasok eh Kang Hirul ini bangunan tingkat 2 ini yang artinya mau didak lagi di tingkat lagi ya mas ya ini kurang lebih kurang lebih anggaran sampai berapa ini mas 1M 1M finishing 1M plus finishing ya mas anjay kita salut juga guys ex luar negeri guys ex luar negeri ex taiwan ini senior taiwan ya ya pak? borongannya setengah M ya pak? anjalan pak baiklah guys iya guys jadi kamu rentaknya ya didak pisan ya bos iya insya Allah ya insya Allah insya Allah yang ada rezeki kalau kalau kalem-kalem lah jadi yang bawah dapur yang atas tempat santai iya mas ya keluarga keluarga tempat tamu lah yang lantai atas ini rencana ada apa pak? ini lantai atas ini keluarga besar keluarga besar ini ini yang ada yang nyangkruk khusus wow kalau ngomong MMA harusnya gitu lah harusnya aduh 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 Kang Hirul kira-kira sampai tahap ini udah menghabiskan menggelontorkan dana sampai berapa Kang? jadi buat teman-teman yang ada di luar negeri biar bisa estimasi biaya Kang Hirul gimana Kang? ini sih kita lantai pintan dua ratusan iya kita mau boroknya ya iya kurang lebih berapa Kang? anggaran itu gak esotian untuk mereka kadang kan biaya untuk pembangunan kan biasanya kalau mau dicepai satu sekat iya jadi telung atus telung atus kok gitu ya guys ya rilya soalnya lagi lama-lama tahun demi tahunnya materialnya gak soya medun iya saya larang ya saya soya material saya larang saya sampai sektor bangun saya empornya bisa paham iya guys oh tapi ini oh ini ke lantai telung atas loh guys ini bisa di atas loh guys ya ampun hebat iya kak saya itu-saya itu memang mas dalam membangun rumah itu memang harus jadi atau memang gimana mas menurut depan jatingan mas ya kalau saya pribadi sih kalau ada uang berarti ya sekalian aja ada uang abang sayang jadi kalau ada uang jadi kalau ada uang jadiin ya jadiin ya tapi lebih baiknya misal nenek duit 5 juta 10 juta ngicil yang gak lewat pasir disik ngerti ya mas iya itu aku serasa golek tapi 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 aku salut guys mas Kang Ngirul ini ex taiwan tiga tahun ya kan tiga tahun istri juga tiga tahun ya kan istri tiga tahun tiga tahun bersenaran tapi alhamdulillah tapi alhamdulillah tiga tahun lebih satu dua tahun pokoknya wang loro 6 tahun lah 6 tahun sudah membuat lantai 2 ini alhamdulillah padahal masnya ini masih umur kelahiran 89 ya mas kelahiran 89 kita wajib bangga bisa dicontoh guys anak muda yang berkreatif anaknya juga satu ini anak guys anaknya juga satu namanya Zahraya itu masih umur berapa mas tiga tahun tiga tahun oh tiga tahun sih 6 tahun oh 6 tahun ya umur 6 tahun oke Kang udah dilanjutnya Kang aku pengen nge-review iya makanya aku yang ini ini yang pertama yang bisa nge-base inspirasinya karena Mbak Cindo kan orang tahu menyerah tapi orang lainnya makanya aku bisa peru-peru lah amin amin jadi kurang lebih fondasinya itu habis berapa mas fondasi kalau biaya sih gimana ya ya pokoknya ya sekitaran ya 250-200an 200an masih belum finishing ya mas ya masih lantai bawah atas aku tak gede-gede ini bangunan kamu tak semunuh tak semunuh gabus 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 200an bisa jadi lantai 2 ya mas ya ya mungkin buat teman-teman yang posisinya sekarang lagi bangun mungkin dah tahu lah sekarang bahan radial seperti apa iya iya fondasinya itu untuk teknosemen satu sesak ya iya fondasinya itu soalnya kan lantai 2 guys oh iya ini yang perlu digarisbawain yaitu tentang pembangunan antara etanan sama kulonan itu jangan disamakan beda dalam artian kalau tanan misal dua satus sudah di finishing ya kalau ini dua satus enggak jadi masalahnya kan dari faktor tanah juga yuk kang ya tanahnya kan beda yang kini itu tanah hitam kalau sini sama sebelah itu beda beda ya soalnya kan termasuk sudah padas padas ya yang kulon itu sudah lemahir jadi paling jauh kan biaya lemahir kan dibormat tempatnya misalnya ada tempatnya 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 eh makan sarapan sih wah aku bos bos tempatnya sarapan yuk saya makan saya makan saya makan saya tajukkan celana itu tiba-tiba semuanya gampus aku makan kebunan 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 ini juga ini kamar mandi atau ruang kamar kang kamar mandi jadi ini ruang tamu ya di atas ini ada satu kamar ini satu kamar depan ruang santai terus yang yang rencana mau didak ini depan ini itu buat itu ya acara kundana gitu ya di atas ini di atas ini jadi siapa ngerti amin ini loh guys malah untuk 2030 atau 2020 untuk ini sebelah sini buat bandara oh sebelah sini buat bandara ya jadi ini rencana kayak vila pisan iya waw waw itu bukan bandara ya mas bandara cetoan mas hehehe bandara guys gih yuk ayo wes baru sarapan gak ks2 ayo waw waw keren keren kita patut bangga guys wes mas wes marik sarapan jendengan mas sarapan mas waw pak sekecak akan pak ayo gipun sekecak akan bawa waw 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 aku mau aja gila bang gila waw jadi ini rapi ya waw ya ini dicat biru kenapa waw waw harusnya ada dikasih awan-awan gitu kan lembut gini jadi seperti matahari atau di model kelautan wow keren bersih jadi ini di keramik, oh itu bisa mengukur keramik bareng ya bisa mengukur keramik bareng guys ini lantai terlalu penting ya pak, ini memang panenan yang kekuatan ya pak apa yang lantai terlalu tidak penting ya pak lantai terlalu tidak penting sarapan masik, sarapan masik aku tak mau meraview ini guys itu guys bangunannya atasnya, ya ampun tangirul lantai tidak loh guys, bayangin guys itu didak lagi, itu lagi nonton dagas lagi nonton dagas, wow keren jadi ini yang tampak dari lore yang tampak dari lore dari lore lantai 2 wah mantap juga wah mantap juga yang legenda guys josh mantap mantap alhamdulillah yuk coba kita ke atas lagi kita ravi ya tadi di atasnya masih belum ter-review mas, permisi ya mas ya ya mas 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 rumahnya rumahnya jadi satu guys rumah depan wow itu rencana bandaranya wah metap coba kita naik ke atas ya guys bismillahirah aku aku posok coba kita naik guys wow oh ini berarti cor-coran ya kapan lah ngecor kan oke sui wow luas guys mantap jiwa oke mungkin gitu dulu ya guys ya buat temen-temen ini juga bisa membuat inspirasi kalian guys jadi Kang Irul udah 3 tahun istrinya 3 tahun 6 tahun udah bikin lantai 2 itu anggaran kurang lebih 200 dari awal sampai saat ini 200 ya memang namanya bangunan itu gimana ya kok larangmen nggak tergantung otote tergantung besine tergantung habis semene campuran itu kan juga mempengaruhi dalam biaya juga sih guys ya jadi yang namanya rumah itu nggak ada kata mahal nggak ada kata murah sih yang penting kualitas dari pembangunnya dan pemborongnya oke thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 guys